Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Tuhan Petrus pertama kali setelah lepas dari kejaraan Menurut-menurut rumahnya Marcus ini Tarihnya menurut-menurut Di sini Yang pertama kali Petrus lari Jadi Marcus Memiliki seorang ibu yang mengasihi Tuhan Memiliki orang tua Yang mengasihi Tuhan Ini Marcus Jadi supaya kita melihat Jauh ke depan Anak kita mau mengasihi Tuhan Keluarganya mau mengasihi Tuhan Maka contoh terbaik adalah Orang tuanya mengasihi Tuhan Tidak Kalau orang tuanya menditik ke anaknya Beriman kepada Beriman dengan main-main Itu direkam Direkam Itu pasti direkam Bapak yang sebenarnya nombong Pelaku yang hanya mengasihi Tuhan Tuhan mengasihi Tuhan Tuhan mengasihi Tuhan 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 saya Nanti Pasti begitu Anak Sudah umur 20-an ke atas Rasanya sudah lebih janggu dari presiden Di mana-mana Ditu jadi Anak itu lebih pintar dari siapa-siapa Kan Udah umur 20-an ke atas Dan ketika kita coba-coba untuk meluruskan jalan anak itu Nanti dia akan mengucapkan satu kali Bapak-Ibu cuman sekali ini Terlalu diperhatikan baik-baik Markus menjadi orang yang hebat Mengasihi Tuhan Karena keluarganya mengasihi Tuhan Orang tuanya mengasihi Tuhan Dilihat dari apa? Terbukti dari rumah yang dipersilahkan Bahkan Petrus pun larinya Melarikan diri setelah lari dari penjara Itu larinya ke mana? Ke rumah ini Ke rumah ini Itu artinya rumah ini Dijadikan satu basket Untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan Rumah ini dijadikan satu perkumpulan Untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan Sehingga disitu dikatakan Setelah berpikir Sebentar berbelah Yang ke rumah Maria Ibu Johanshan disebut juga Markus Disitu banyak orang terkumpul Dan berbelah Disini bukan orang-orang yang Tuhan main kapil Disini bukan orang-orang yang Duduk Suka Menghabiskan waktu Yang tidak jelas Tetapi rumah ini Mereka menggali Kebenaran Tuhan Bapak Ibu Jumlah sekalian Berarti Kekurunan dari Markus Sudah benar Yaitu keluarga yang mengasihi Kemudian kita lihat Sepak terjangnya Markus Lagi Coba kita lihat Markus pasal 14 Kita lihat ini Ayat yang begitu unik Markus pasal 14 Ayat yang 51 Saya berhasilkan ayat ini Markus pasal 14 Ayat yang 51 Disitu dikatakan Ada seorang muda Yang pada waktu itu Hanya memakai Sehelai kain lenang Untuk Menusut badannya Mengikuti dia Mereka hendak Menangkapnya Tetapi Yang melepaskan Kainnya Dan melaruhi Dengan telanjang Berarti Bapak Ibu Jumlah sekalian Kitab Injil Dari keempat Kitab Injil Tidak ada Kata ini Semua kitab Sama Kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohannes Semuanya hampir Semua sama Bercerita tentang hal yang sama Sinisilah Yesus Semua diceritakan Zabius Diceritakan Semuanya diceritakan Tetapi Satu kata ini Satu kalimat ini Ayat ini Itu di kitab Mana pun Tidak Diceritakan Di kitab Injil Mana pun Tidak diceritakan Ada Seorang muda Yang pada Waktu itu Hanya memakai Selai kain Untuk menutup Bandanya Mengikuti dia Mereka Tidak menangkap Tapi Yang melepaskan Kainnya Dan hari Dengan telanjang Para alih Berkata Siapakah Anak muda ini Yaitu si Markus itu sendiri Markus itu sendiri Ini dia bercerita Tentang dirinya Pada saatnya Masih belia Masih anak-anak Melihat Jadi sosok Mengikut Tuhan Yesus Begitu Tuhan Yesus Ditakep Dia juga mau Ditakep Begitu dia laring Dilepaskan Ini dia laring Terlalu Ini sosoknya Ada Markus Jadi Markus Sudah belajar Mengenal Tuhan Yesus Pada saat Dia sudah Masih belia Dia laring Telanjang Artinya Telanjang Itu artinya Bacunya dilepas Tanpa Tuhan Yesus Karena Karena Kainnya Itu Kainnya Bapak Ibu Coba Sekalian Jadi Markus Sudah belajar Mengenal Tuhan Yesus Pada saat Kemudian Kita lihat Lagi Bagaimana Sepak Terjauh Si Markus Kita lihat Lagi Coba Kita lihat Bagaimana Markus Belajar Melayang Kita coba Lihat Di Kisah Parasul Pasal 12 Ayat 25 Kisah Parasul Pasal 12 Ayat 25 Nah Nah Ini Nama Markus Disebut Kembali Bisa Parasul Pasal 12 Ayat 25 Barnabas 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 Saulus Kembali Dari Yerusalem Setelah Mereka Menyelesaikan tugas Pelayanan Mereka Mereka Membawa Yohanes Yang disebut Juga Markus Jadi Markus Dimincar Oleh Orang-orang Yang Luar Biasa Hebat Yaitu Barnabas Dan Paulus Markus Didi Ikut Pelayanan Oleh Dua Orang Yang Hebat Luar Biasa Melayani Ikut Tetapi Kalau Kita Baca Selanjutnya Lucu Selanjutnya Pasal 13 14 14 Disitu Mereka Sebulan Ditinggal Lari Si Paulus Sama Barnabas Jadi Mungkin Karena Dia masih Muda Kangen Sama Awan-awannya Atau Kangen Sama Orang Tuanya Atau Kangen Apa Hopsi Kangen Sama Rumah Nya Ikut Pelayanan Paulus Sama Barnabas Kota Kota Kecil Begitu Kod Bahas Mungkin Menjenuhkan Awalnya Namanya Anak Muda Ini Sekali Saya Memelayani Saya Memelayani Diajak Mereka Keluar Negara Ikut Saya Ikut Begitu Tapi Begitu Ikut Berbulan Bulan Sekarang Sama Fungsi Sama Rumah Kawan Kawannya Dan Paulus Ditinggal Lari Ditinggal Sehingga Mereka Dua Orang Hebat Ditinggalkan Si Allah Muda Yang Kapan Doli Mau pulang Dari Dari Kapan Dari 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 Akhirnya Ayat Inilah Ditemukan Terjadi Perselisihan Antara Barnabas Dengan Paulus Mari Kita Coba Lihat Ayat Di Kisah Palo Pasal Pasal 15 Kisah Pasal Pasal Ayat 37 Saya Bacakan Kisah Palo Pasal 15 Ayat 37 Sampai 30 Sampai 40 Saya Bacakan Kisah Pasal Pasal 15 Ayat 37 Sampai Ayat 40 Barnabas Ingin Membawa Juga Yohanes Yang Disebut Matus Tetapi Paulus Dengan Tegas Berkata Bahwa Tidak Baik Membawa Serta Orang Yang Telah Meninggalkan Mereka Di Pamphilia Dan Tidak Mau Turut Bekerja Bersama Sama Dengan Mereka Hal Itu Meninggungkan Perselisihan Yang Tajam Sehingga Mereka Berpisah Dan Barnabas Membawa Matus Juga Sertanya Berlayar Kesitus Tetapi Paulus Memilih Silas Dan Sesudah Diserahkan Oleh Saudara-saudara Itu Kepada Kasih Kaumnya Tuhan Berangkat Lantia Mengelilingi Syria Dan Kilikia Sambil Menemukan Jemaah-jemaah Situ Bayangkan Gara-gara Satu orang Anak Muda Matus Paulus Mungkin Orang Orang Nanti Tidak 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 Bersambung Bersambung Berlain Mereka President Habisah Ikutlah Jadi Burin Ragut Bagi Bersambung Kalau Bersambung Kamu Bawa Markus saya bawa pelan lain Dan dikawal silas Akhirnya mereka pisah Dan Markus ikut dengan Tarnabas Sementara Paulus bersama Menajap silas Sampai sebegitunya Si Markus Bapak Ibu cuma sekalian Dari sini Rupanya Lapilnya anak muda ini kekal nanti Kita tahu bagaimana anak muda ini Hidupnya kekal nanti Anak-anak mau menasih Tuhan Anak-anak mau Anak-anak itulah Nah dari peran kedua pelayan ini Kita bisa melihat Bagaimana pelayan-pelayan ini Harus membimbing anak-anak muda ini dengan baik Nanti Paulus itu sampai nanggil Si Markus Markus Sekali buat saya Coba ya Begarnya apa itu sih Nah coba kita lihat Petrus 1 Petrus pasal 5 Ayat 13 1 Petrus pasal 5 Ayat yang ke-13 Yang terakhir Ini coba saya bacakan Salam kepada kamu sekalian Dari kawanmu yang terpilih Yang di Basilon Dan juga dari Matus Anakmu Bapak Ibu cepat sekalian Ceritanya juga dijelaskan di dalam Alkitab Kelihatannya Barnabas Menitipkan Markus ini Kepada Rasul Petrus Untuk dititip Mungkin Kalau dititipkan Kepada Paulus Paulus gak mau Dititipkan kepada Rasul Petrus Dan ikutlah mereka di Babylon Ceritanya Dari sinilah Akhirnya Terlihat Markus Dipercaya oleh Tuhan Untuk menuliskan kitab Injil Penulis-penulis kita Itu Harus Rasul Kalau bukan Rasul Nabi Kalau bukan Rasul Atau Nabi Harus orang yang Di-back up oleh Rasul Atau Nabi Contoh Yang bukan Rasul Dan Nabi Lukas Lukas itu Di-back up oleh Paulus Lukas itu adalah Dokter pribadi Paulus Itu di-back up oleh Paulus Sementara Markus Di-back up oleh Rasul Petrus Jadi kelihatan Di Babylon inilah Pada saat Dia bertemu dengan Petrus Petrus bercerita Tentang kehidupan Tuhan Yesus Petrus bercerita Tentang pelayan Tuhan Yesus Petrus bercerita Dengan mata Kepala Sendir Dilihat Bagaimana Tuhan Yesus Hidup pelayan Sampai disalib Markus itu Menulis Dan kalau salah Itu salah Dan bener Dari situlah Nafas Tuhan Atau Pilham Tuhan Diberikan kepada Markus Untuk menuliskan Kisah Dengan saksi Petrus Dari Rasul Petrus Bapak Ibu Cuma sekalian Ini luar biasa Jadi Petrus Setelah itu Petrus ini Mulai nampak Bagaimana Dia hidup Sebagai seorang Anak muda yang Begini Seorang anak muda yang Akhirnya memiliki Hati untuk Mengasihi Tuhan Awalnya Yang pesona kemarin Tidak jelas Akhirnya begitu lupa Dia mengasihi Tuhan Coba kita lihat lagi Kemudian Setelah dididik Kemudian Dua Timotius Coba kita lihat Dua Timotius Fasal yang 24 Buat Timotius Fasal yang Keempat Ayat Yang Ke Sebelas Ini Paulus Yang Berbicara Di dalam Dua Petrus Fasal 4 A Sebelas Dia menuliskan Hanya rukas Yang tinggal Dengan aku Jemputlah Mampus Dan bawalah Ia kemari Karena Pelayanannya Penting Bagi itu Warga Sampai itu Cuma sekarang Siapa yang Dibisi Rasul 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 Menolak Markus Jengen Gak bermasa Depan Dia ajak Pelayanan Kabur Sampai Oh Malik Tidak bisa Mungkin Sampai Keterlaluan Si Markus Sampai Setelah Paulus Menolak Si Markus Tetapi Apa yang Terjadi Selama Dikali Pelayanan Dibisi Boleh orang-orang Yang Luar Biasa Akhirnya Paulus Dengan Segala Perendahan Ini Jemput Si Markus Bawa Dia Pada Duduk Karena Dia Penting Sekali Pelayanannya Pelayanan Hanya Lukas Yang Tinggal Dengan Aku Jemput Lah Markus Dan Bawa Lari Karena Pelayanannya Penting Bagi Luar Biasa Coba Ini Pada Saya Dulu Paulus Tidak Berkata Seperti Ini Tapi Begitu Paulus Memiliki Satu Proses Yang Keluar Biasa Jantinya Yang Begitu Mengasihi Tuhan Dipimbing Benar Benar Orang Orang Tua Orang Orang Yang Tua Orang Orang Yang Mengasihi Tuhan Luar Biasanya Kalau Dia Sudah Besar Akhirnya Pertumbuhan Ini Jadi Luar Biasa Sehingga Pelayanannya Penting Ini Paulus Sudah Berkati Dulunya Menolak Sekarang Berkati Ini Berkati Coba Kita Lihat Lagi Filemon Pasal Satu Ayat 24 Ini Filemon Cuma Satu Ya Filemon Filemon Setelah Ayat 24 Dan Dari Markus Kata Paulus Paulus Menuliskan Surat Surat Paulus Kepada Filemon Menulis Surat Di Ayat 24 Dan Dari Markus Aris Markus Demas Dan Tukas Teman Teman Seter Jatuh Naik Pantang Markus Dulunya Orang Yang Dibuang Kemudian Orang Yang Begitu Mulai Diajar Diberharga Mulai Diajar Melayani Kemudian Diangkat Kembali Teman Sekerja Jawabannya Luar biasa Bukan Bagi Orang Yang Diremehkan Di dalam Pelayanan Tetapi Diangkat Sebagai Teman Sekerja Luar biasa Teman Sekerja Beragih Tanpa Markus Ini Pincang Begitu Maksudnya Pekerja Yang Tentu Ngalai Tanpa Markus Misal Gini Anak Buda Belumnya Siapa Begitu Diproses Oleh Tuhan Jadi Luar biasa Makanya Siapapun Anak Buda Senakal Apapun Kita Jangan Menjaks Karena Itu Anak Buda Sudah Sudah Pau Tanah Kita Boleh Judge Dia Pasti Tidak Berhormat Tiga Berapa Belan Lagi Masih Begitu Tapi Kalau Anak Buda Buat Anak Yang Tampai Kita Bimbing Sampai Kapan Contoh Yang Terbaik Ada Di Dalam Akitab Ini Yang Begitu Luar biasa Yang Lebih Kebarkan Si Anak Buda Ini Coba Kita Kita Lihat Di Dalam Poluser Pasal 4 Poluser Pasal 4 Aik Yang Yang 10 Salam Kepada 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 Kamu Dari Aris Kapus Temanku Sepenjara Dan Dari Markus Kemenakan Barnabas Tentang Dia Kamu Telah Menerima Besar Terimalah Dia Apabila Dia Datang Kepada Jadi Sampai 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 Marbus Tidak Asing Keluar Masuk Penjara Untuk Melayani Paulus Ikut Dengan Paulus Termasuk Si Onesimus Kalau diatasnya Ada disitu Onesimus Ayat 9 Onesimus Yang disuruh Bersama-sama Dengan Onesimus Saudara kita Yang setia Dan yang terkasih Seorang Jari Antara Siapa Onesimus Tapi cerita Banyak Alkitab Ini Toko-toko Yang menang Onesimus Itu Dulu Budaknya Filemon Yang kita Baca Tadi Filemon Surat Paulus Kepada Filemon Filemon Itu Orang Yang Memayarlah Dan Di rumah Yang Dijadikan Tetap Tetap Tiap Punya Budak Namanya Filemon Mungkin Kurang Tidak Tau Si Budak Filemon Mungkin Kerjanya Gimana Menggikan Terus Atau Curi Barang Terus Dan Sebagainya Sampai Onesimus Itu Kabur Tari Diinjiri Oleh Paulus Diinjiri Oleh Paulus Bertombak Dan Ikut Paulus Dimana Yang Termasuk Aristatus Hermas Lukas Markus Dan Salah Satunya Si Onesimus Nah Si Onesimus Ini Sampai Akhirnya Sampai Akhirnya Dia Seti 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 Tuhan Sampai Paulus Tidak Tengah Dia Tulis Surat Kepada Filemon Filemon Dulu Dia Tidak Berguna Bagimu Juri Terus Tetapi Sekarang Dia Berguna Baik Bagimu Maupun Bagimu Jadilah Sulat Paulus Depada Filemon Untuk Mengembalikan Onesimus Supaya Melayani Tuhan Bersama-sama Dengan Si Filemon Dan Onesimus Itu Tentu Juga Menjadi Saksi Hidup Kehidupan Dari Si Markus Jadi Si Markus Ini Sama Seperti Si Deremon Keluar Masuk Penjara Untuk Melayani Paulus Itu Hanya biasa Mudah Sekarang Luar Masuk Penjara Mungkin Luar Misalnya Saya Penjara Luar Mungkin Bentar Bentar Nanti Dikerjai Sama Disiplin Sampai Sebegitunya Mereka Masih Itu Misalnya Mudah Sampai Dikatakan Situ Untuk Urusan Penjara Itu Bagi Mereka Sudah Dikas Apa Ibu Cuman Sekali Kita Menyimpulkan Betapa Hebat Luar Biasanya Tenaga Seorang Anak Muda Kalau Anak Muda Ini Mengasihi Tuhan Saya Kira Percaya Tenaganya Tuhan Di Palingan Yang Tuhan Karena Tuhan Ini Sudah Banyak Ini Itu Ini Itu Ini Itu Cuman Dulu Saya Waktu Masih Umur 24 Tahun Tuhan Berjar Cak 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 25 Tahun Ada Ijin 30 Tahun Ada Ijin Begini Begini Cepat Jadi Sekarang Minkar Minkar Bikin Tadalah 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 Sampai Kerjaan Tidak Masuk Akal Buat Saya Kerjaan Tidak Bikin Sedang Bikin Sampai Sedang Bikin Sedang Sedang Bisa Dibikin Saya Bikin Sedang Tidak Sampai Sedang Itu Bingung Orang Lantung Kok ini Ada Ada Sedang Bate Wah Maris Sedang Bate Adanya Bate Tamparan Bate Borobudur Saya Bikin Bikin Bate Di Pasar Tengah Ada Lantang Sigur Saya Belilah Disitu Saya Bikin Sendal Situ Jadilah Sendal Sigur Lakukan Sampai Pedagang Pedagang Pada Protes Dan Akhirnya Saya Dibuat Susah Disitu Disitu Itu Waktu Masih Muda Itu Pemurung Digambuhan Bikin Masih Cire Sekarang Sebenarnya Saya Masih Kator Gure Muda Tapi Mulai 40an Sudah Mulai Muka 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 begini, nanti begitu, contohnya dulu saya pernah begini, pernah begitu gak jalan-jalan akhirnya malah gak jadi dulu saya pernah begini, pernah begitu gagal, pernah begini, pernah begitu gagal, sudah tua, orang tua ada anak muda, gak peduli gagal dikit lagi, gagal dikit lagi gagal dikit lagi, itulah yang Tuhan mau pakai anak-anak muda ini untuk melayani itulah sebabnya orang-orang yang tua orang-orang yang sudah kita ini cukup umur tanahkan kepada anak-anak muda ini hati karena kalau dia tidak mengasih Tuhan akal budinya akan dipakai untuk sesuatu yang tidak mengasih Tuhan kita sendiri akan diakal yang tidak terpikir oleh kita kalau tidak berpikir oleh anak-anak ini begitu mengasih Tuhan, anak-anak ini akan berkerja oleh Tuhan yang tidak terpikir oleh Tuhan yang tidak terpikir oleh Tuhan yang ditopang oleh anak-anak yang tidak terpikir oleh Tuhan maka satu alat yang harus kita tidak terpikir oleh Tuhan tidak terpikir oleh Tuhan yang terpikir oleh Tuhan sampai orang-orang di sana melihat itu tidak terpikir oleh Tuhan itu kita berpikir oleh Tuhan sekat-sekatnya kita bawa untuk mereka hati kita akan berpikir oleh Tuhan sekarang anak itu sudah besar-besar besar-besar anaknya bahkan balap saya punya anak, balap tembala Jokob punya istri, agen waktu saya masih mahasiswa itu dia masih kecil sekarang anaknya sudah dibalap saya Dia lebih dulu dua Saya dua aja nunggu dulu Nunggu, nunggunya ini Pertama Aku langsung dibalak sama dia langsung Isi kasih dua Ngalah saya Dibalak sama dia anak-anak Maka ada yang sudah Amin juga dan dan sebagainya Cepat sekali anak-anak Bapak ibu cipat sekalian Kembali melihat Perang anak muda Maka begitu penting Gereja Dituduki oleh anak muda Karena Berapa tahun kemudian Anak-anak muda inilah yang tidak terjadi Isi jemaat Kalau jemaat ini punya misi dan visi Kalau jemaat ini asal tumbuh saja Tidak punya misi dan visi Ya sudah, tumbuh tidak mati Saya mati, penginjian teguh mati duluan Semuanya mati Baru siapa lagi yang menurunkan Abis Perangannya satu-satu Tinggal paling nanti ada satu orang, dua orang Komplomi Bapak ibu cipat Bapak ibu cipat Bapak ibu cipat Dan banyak terjadi di saksi Kita tidak mau begitu Semangat kalau sebagai tiap Pendokong dan dasar kebenaran Kita pikir jauh Anak-anak muda ini harus cukup Karena dia jadi tiap Kita boleh melopori Dan anak-anak muda ini Jadi kita berdua Bapak ibu cipat Bapak ibu cipat Kami ketua Tuhan Tuhan kecil mati ini Mengingatkan betapa pentingnya Perang kaum muda Kaum muda muci Kemudan kembali Anak-anak sekolah Hindu Begitu memiliki perang Yang penting sekali Di dalam kehidupan Kejemaat di tempat penyedikan Demi kelangsungan pemberitaan Injilmu Tuhan di tempat ini Maka kami menaruh Perhatian yang begitu rupa Dengan anak-anak muda Tuhan Dengan remaja Dan dengan anak-anak sekolah Hindu Karena mereka adalah penerus-penerus Yang penumpang dan dasar Tuhan Oleh sebab itu Tuhan Biaran tongkat Estabel ini harus Terus Kami berikan kepada Anak-anak muda Pemaja dan anak-anak sekolah Hindu Kami berikan perhatian khusus Curahkan perhatian khusus Kepada mereka Tuhan Supaya ketika mereka bertubuh menjadi dewasa Mereka memiliki iman yang benar Dan mereka memiliki Pengetahuan Tentang kebenaran Firmanmu Tuhan Supaya tidak berkumpang mereka Boleh berbagai masyarakat Supaya mereka menjadi Pemberita-pemberita Injil Pemberita-pemberita kebenaran Ketika mereka menjadi Profesi apapun Yang mereka sedang cita-citakan Mereka tetap Mengajarkan kebenaran Firmanmu Yang sudah Diterapkan oleh Bapak-ibunya Pada saat Mereka menyaksikan Timah-timah Ketua-tua mereka Terima kasih Tuhan Biarlah Firmanmu ini Kami Perlukan Kami Perlukan Perlukan kepada Anak-anak cuci kami Supaya mereka Menjadi pelaku-pelaku Firmanmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan 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 Sungguh lahir tak apanya Ya ku disamakan, ya ku disutikan Aku sedang hidup tak apanya Ku disamakan Mimpas hidup dari hukuman Ku dirang tak negeri Tengah-tengah ku berlindungan Mimpas hidup dari hukuman Ya ku disamakan Ya ku disutikan Aku sedang hidup tak apanya Ku disamakan Di batu Tuh hati seri gelap Dengarlah suaranya Tuh hati seri gelap Dengarlah suaranya Tuh hati seri gelap Ya ku disamakan Ya ku disutikan Aku sedang hidup Tak apanya ku disamakan Tuh hati seri gelap Tuh hati seri gelap Kisah 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 Terima kasih.